selamat sore ibu kristin dan teman-teman sekalian perkenalkan kami dari kelompok lapang ini mempresentasikan mengenai program yang akan kami buat yaitu memberikan suatu apresiasi terhadap Gojek dan yang kedua kita akan membuat suatu kegiatan yang positif untuk kita lakukan di masa pandemi ini di rumah berikut program pertama kita, kita akan tunjukkan terlebih dahulu teman-teman sekalian ini kita udah dapat makanannya ya walaupun dari warung pinggir jalan ya tapi udah lumayan nih dapat banyak ini segini sekitar 10 lebih ya semoga kita dapat target yang pas-pas sesuai dengan yang kita mau misi pak ada sedikit sedekah pak untuk bawa makan teman-teman dan ibu kristin, setelah melihat hal dari aksel saya akan menunjukkan cara berbagi yang lebih simpel yang bahkan dapat kita lakukan sekarang yaitu berbagi dengan ojek online melalui aplikasi Gojek atau Grab tersebut ini adalah salah satu contohnya saya menggunakan aplikasi Gojek nah demikian program pertama dari kelompok kami yaitu menunjukkan apresiasi kepada driver online bagaimana menurut kalian setelah itu kita lanjut saja ke program kedua yaitu berbagai kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah saat pandemi ini kita mulai saja dengan Claudia dan Kak Gusrio untuk video pertama dilakukan oleh Claudia yang sedang membaca buku di waktu uangnya di semasa pandemi ini tidak hanya itu saja, dalam waktu senggangnya, dia juga belajar mata kuliah yang diajarkan via online guna meningkatkan produktivitas dan memahami materi yang lebih baik ini adalah proses belajar mengajar selama musim pandemi proses belajar mengajar menggunakan metode daring atau biasa disebut dalam jaringan tadi kita sudah tunjukkan ya program pertama kita kalau kita sudah memberikan sedekah kepada Gojek walaupun sedikit, tapi insya Allah semoga berharga buat mereka kemudian program kedua kita yaitu melakukan aktivitas yang positif di rumah salah satunya adalah berwarna raga kemudian ada membaca buku dan lainnya, nanti kita akan tunjukkan satu-satu, stay tuned ya jadi teman-teman di video ini saya melakukan 10 kali push up dan juga sedikit pull up ya itu juga merupakan salah satu cara agar daya tahan tubuh kita selalu terjaga biar nggak di rumah hanya sekedar lemas, kadang pusing, bosen itu adalah salah satu alternatif agar kita tidak merasa kejenuhan di rumah nah setelah aksal tadi, saya ingin menginformasikan orang laga lain yang dapat diperlakukan seperti lari main basket hingga angkat beban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati